Hai, selamat datang kembali di Dapur Koci. Hari ini kita mau masak apa koca? Hari ini kita masak Oya Kodong. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit Oya Kodong ini dong buri yang seperti apa? Oya Kodong besar sudah ada di Indonesia. Ada banyak restoran jepang bikin. Engji tahu artinya Oya Kodong. Tahu artinya dong kan? Tahu. Dong itu dari Dongduri Lais di Mangkok kan? Oya Kodong itu artinya Oya orang tua, ko anak-anak. Jadi orang tua sama anak-anak, orang tua itu ayah. Anak-anak itu telur. Jadi Oya Kodong. Sudah belajar kan? Sudah belajar, sudah belajar. Oke, kalau gitu gak usah lama-lama. Langsung aja kita praktekin gimana cara masaknya. Cuma sebelum mulai praktek, tolong di-like, tolong di-subscribe. Biar kita makin semangat. Oke, kalau gitu langsung saja kita masak. Gimana cara bikin sih Oya Kodong? Ayo masak! Biar kita mulai. Biar kita mulai. Biar kita mulai. Kemudian potong ayam. Ukurannya pokoknya kita potong-potong lebih kecil dari ukuran gigitan ya. Sudah. Selanjutnya kita persiapkan si telur. Kalau telurnya kecil pakai empat ya. Kalau telurnya cukup besar, tiga aja. Aduk-aduk. Namun jangan aduk terlalu banyak. Hancur. Dekong-dekong. Hmm. Siapkannya sudah selesai. Oke, sekarang kita mulai proses pemasak. Oke. Yang pertama, bikin dashi jiru. Dashi, dashi, dashi sugu stok. Dashi stok. Ini air. Ini dash powder. Dash powder. Masukin. Dashi. Anger. Dashi. Adih. Adih siju. Adih si người. Adih siu. Adih siu. Adih siu. Masih mau ada ya? Sudah cukup kepanaskan Kuciling apinya Masukkan bawang bombay Direbus sampai bawang bombay jadi empuk Terus jadi udah bisa dimakan Kemudian masukkan ayam Tutup, tunggu 3 menit Bye bye Sudah ya? Sudah 3 menit Kemudian masukkan Telur yang tadi ya Nah Tapi jangan masukkan semua ya Terus Nah Kalau malas bisa Sekali aja Masukkan sekalian Matikan api Terus Lagi Sampai seperti ini Sampai seperti ini Kalau pakai teror Indonesia Sempatannya Kemudian ini Opsional ya Nuri Nuri Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Telurnya masih setengah matang Jadi keliatan soft Jadi kalau mau makan yang setengah matang juga Pilih telur Jepang ya Yang aman buat dimakan setengah matang Sampai 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 Terus Ayamnya juga empuk Bumbunya udah ngeresep semua Manis Terus ada sedikit crunchiness Dari si Bawang bombanya juga Perfect Perfect Coachen ada tips buat gimana bikin Untuk kodong yang lebih baik ini Tips adalah jangan rebus teru, terutur dari cukup Maksudnya lama-an Kami terlalu terlalu banyak Kami terlalu banyak jengit Kami terlalu banyak jengit Kami terlalu banyak jengit Tapi Indonesia Jengit itu harus membuat jengit Jadi, di sini lebih baik Jengit itu lebih baik Jengit itu juga boleh Jengit itu Jengit itu Jengit itu Jengit itu Jengit itu Ini sama Ada lagi? Ya. Sudah itu aja Baiklah, kalau gitu itu dia Meskipun dari kita hari ini Oya kodong ala dapur koji Kalau gitu Sampai jumpa di video kita berikutnya Tapi jangan lupa like dulu, jangan lupa Sampai jumpa lagi Bye-bye